Bagaimana? Keenakan ataupun kelebihannya dari iOS tersebut? Bagus kah atau worth it kah untuk HP kita? Oke, halo good people semuanya. Kembali lagi dengan saya, Yoga. Nah, sesuai dengan permintaan Ibunda Faye. Nah, kali ini dia ingin menanyakan ada beberapa pertanyaan nih. Kebetulan hari ini dia tuh lagi, ya biasalah, bucin-bucin tadi. Nah, hari ini dia tuh ada beberapa pertanyaan nih, kurang lebih, tentang masalah seputaran iOS terbaru kita, yaitu iOS 14. Bagaimana? Keenakan ataupun kelebihannya dari iOS tersebut? Bagus kah atau worth it kah untuk HP kita? Nah, sedikit. Saya sih nggak pakai terlalu lama, tapi inilah gambaran yang biasanya saya dapatkan dari iOS 14 ini. Oke? Gambaran yang pertama, dan pertanyaan dari Kak V ini. iPhone 7 bisa nggak sih update ke iOS 14? Kalau udah terlanjut update, gimana? Nah, iOS 14 itu dirancang untuk iPhone 6s ke atas. Berarti perangkat 6s itu masih mendapatkan update, yaitu iOS 14. Nah, baru, bagus nggak sih untuk iPhone yang lawas-lawas? Nah, seperti ini. iOS 14 itu adalah untuk, kalau saya mandang ya, improve sifisasinya itu sebenarnya ditunjukkan untuk iPad. Nah, lebih condong untuk ke iPad, karena Apple seperti kita ketahui, dia baru mengeluarkan yang namanya Magic Keyboard. Jadi, seperti widget, itu dibuat seperti kayak kita memakai komputer selayaknya, gitu. Widget, semua ada seperti yang baru-baru. Nah, jadi untuk iOS di bawahnya, seperti iPhone 7, ya kita dapat merasakan fitur enaknya. Animasi apa, semua lebih baru, lebih fresh, jadi ya kita lebih gampang. Apalagi di home menu, itu sekarang kita bisa edit sesuai dengan keinginan kita, dan kalau kita geser sebelah kanan sampai mentok, itu ada app lebih liri, yang memudahkan kita untuk mencari recently add yang kita, aplikasi terakhir yang kita tambahkan apa, sugesti dari Apple sendiri, setelah aplikasi apa yang sering kita pakai, game, utility, entertainment, sosial, semuanya itu lebih dipermudah di iOS 14. Dan kalau kita geser ke kanan lagi, atau di search menunya, dia itu dipermudah lagi dengan pengabjadan aplikasi dari A sampai yang tidak terdifinisikan. Contohnya kayak pager, bintang, hashtag, kayak gitu. Lebih dipermudah di iOS 14. Nah, oke, itu. Baru yang pertanyaan kedua, iOS 4 block bikin battery hot nurun drastis. Nah, ini perlu kita garis bawahi. Di setiap update iOS manapun, improvisasi animasi otomatis berpengaruh kepada informasi hardware. Jadi secara nggak langsung, hardware dipush kerjanya. Nah, oleh sebab itulah, kenapa iOS 14 lebih enak dipakai di HP baru? Karena animasi tersebut lebih support atau lebih enak jalannya di HP-HP terbaru. Sedangkan HP-HP lama itu sedikit buffering atau lagging. Dan banyak kok ngebugnya iOS 14 ini tanpa kalian sadari. Contoh hal kecil ya. Bagi kalian yang senang main game, terutama PUBG, pernah nggak kalian sadari? Ketika kita memasukkan handset di saat in-game, mic itu akan terasa kecil dan suara step bakal suara kecil. Itu. Tapi kalau kita memasukkan headset, sebelum kita memulai atau memasukkan game, suaranya pasti bakalan normal. Seperti itu. Nah, itu salah satu bug menurut saya. Entah itu bug dari gamenya, atau emang bug dari iOS-nya. Itu yang perlu kalian garis bawahi. Masih banyak kok informasi selain beberapa fitur-fitur menarik dan fitur-fitur tambahan yang sangat membantu kita, ada juga beberapa bug yang mungkin perlu diperbaiki oleh pihak Apple ataupun pihak dari aplikasi developer-nya. Nah, untuk masalah baterai itu, menurut saya sih wajar. Dengan apa yang diberikan Apple di fungsi iOS 14 ini? Pertama, aplikasi lebih enak dilihat. Fitur-fitur semua ditambah. Contohnya emoji lebih ditambah. Fitur iMessage dan FaceTime itu lebih enak. Itu salah satu fitur yang sangat menguntungkan kita bagi pengguna produk Apple. Memang ada beberapa salah satu yang perlu dikorbankan, yaitu baterai. Agak sedikit lebih boros. Itu yang saya akui. Gitu. Nah, yang keempat. Benar kasih ada beberapa aplikasi yang nggak support sama iOS 14? Ada. Gitu. Tanpa kalian sadari, Instagram pun pernah ngebak kok nggak bisa dibuka. Tapi pihak Instagram sangat fast respon dengan hal itu. Dia langsung mengupdate aplikasinya saat itu juga. Tanpa kita sadari, kita udah bisa memakainya lagi. Server Apple pun sempat down. Pada minggu lalu, kalau nggak salah, kita nggak bisa melakukan payment apapun di Apple Store dan pengupdate dan iCloud. Itu karena server Apple-nya yang down. Tanpa kita sadari itu. Nah, sekarang dari pihak developer aplikasi sendiri, cepat respon atau tanggapkah dengan perbaikan ini? Oke, pertanyaan terakhir dari Kak V. Gimana pengalamannya Kak Yoga pakai iOS 14? Pengalaman saya pribadi, kalau dengan fitur yang diberikan seperti ini, saya puas. Gitu. Apa yang saya korbankan? Baterai. Jujur aja. Saya sehari biasanya saya bisa nge-charge cuma sekali atau dua kali lah maksimal. Sekarang saya bisa nge-charge 3-4 kali. Karena kenapa? Screen on time dari iOS 14 ini sangat-sangat drastis. Menguras yang namanya baterai. Karena satu sisi, ya seperti kita ketahui, animasi dari home screen, semua fitur seperti Siri yang berubah sekarang. Tanpa kalian sadari, ketika kalian tekan Siri, ini contohnya. Kita tekan Siri. Kan ada logonya sekarang di bawah sini. Sebelumnya dia full display. Nah, tapi enak juga. Jadinya kita bisa melihat tetap aplikasi belakangnya seperti apa. Contoh lagi kita memutar video di YouTube. Fitur pitch to pitch. Istilahnya, jadinya video di YouTube itu bisa keluar dia. Seperti kita meminimize aplikasi tersebut. Nah, itu adalah salah satu kelebihan fitur iOS 14. Jadinya yang dimanfaatkan apa? Hardware dari iPhone tersebut, dipush dia. Kamu bisa kok ngejalanin ini, kayak gitu. Mau nggak mau, hardware yang biasanya dia bekerja berat dan tidak terlalu berat, jadi sedikit lebih berat. Karena fitur-fitur yang ditambahkan seperti ini. Seperti itu. Oke. Nah, oleh sebab itulah, menurut saya pribadi, apakah worth it mengupdate ke iOS 14? Itu kembali ke Anda. Tapi kalau saya pribadi, update nggak apa-apa kok. Itu enak. Dan itu sangat memuaskan. Oke, demikian dari saya. Jika Anda senang, bisa tinggalkan like, dan juga subscribe. Bisa kebagikan ke teman-teman kalian. Kalau emang video ini emang benar-benar bermanfaat buat kalian. Apabila ada pertanyaan yang ingin kalian sampaikan, bisa langsung komen di bawah ini. Oke, saya Yoga. Saya undur diri. Terima kasih.